Pembantaian Rawa Gede adalah peristiwa pembantaian penduduk kampung Rawa Gede, sekarang terletak di desa Balongsari, Rawa Merta, Karawang, di antara Karawang dan Bekasi oleh tentara Belanda pada tanggal 9 Desember tahun 1947 sewaktu melancarkan agresi militer pertama. Sejumlah 431 penduduk menjadi korban pembantaian ini. Ketika tentara Belanda menyerbu Bekasi, ribuan rakyat mengungsi ke arah Karawang. Pertempuran kemudian berkobar di daerah antara Karawang dan Bekasi, mengakibatkan jatuhnya ratusan korban jiwa dari kalangan sipil. Pada tanggal 4 Oktober 1948, tentara Belanda melancarkan pembersihan. Dalam peristiwa ini 35 orang penduduk Rawa Gede dibunuh tanpa alasan jelas. Peristiwa dikira menjadi inspirasi dari sajak terkenal Hairil Anwar berjudul antara Karawang dan Bekasi. Namun ternyata dugaan tersebut tidak terbukti. Pada tanggal 14 September tahun 2011, pengadilan Denhat menyatakan pemerintah Belanda harus bertanggung jawab dan membayar kompensasi bagi korban dan keluarganya. Lalu dibangunlah Monumen Tugur Rawa Gede sebagai bangunan bersejarah untuk mengenang kejadian tersebut. Di area ini terdapat monumen yang terdiri dari dua lantai. Pada lantai pertama, terdapat maket patung sketsa bagaimana peristiwa pembantaian itu terjadi. Di sini, kita bisa melihat gambaran terjadinya peristiwa tersebut. Seolah-olah kita sedang berada di tengah-tengah aksi pembantaian itu. Ukiran patung warga I sedang teriak kesakitan dan kepedihannya mendalam. Pada lantai dua, terdapat patung sketsa bagaimana rasa kesedihan yang mendalam atas kejadian pembantaian itu. Diukirkan oleh patung seorang ibu yang sedih, sangat mendalam. Memangku jasad anaknya telah tiada bersimbah darah. Seakan-akan, patung ibu yang ingin meneteskan air mata darah karena melihat dengan mata kepalanya sendiri, anaknya dibunuh. Terdapat juga prastasti ukiran penggalan kumisi. Karya, Hairil Angwar, Karawang, Bekasi, kami, cuma tulang-tulang berserakan. Tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan. Nilai tulang-tulang berserakan. Ataukah jiwa kami melayam untuk kemerdekaan, kemenangan dan harapan? Atau, tidak untuk apa-apa? Kami tidak tahu. Kami tidak bisa lagi berkata. Terima kasih telah menonton ke YouTube channel. Andy Siswanto Juwintero. Lihat video ini, kemudian klik subscribe. Dan juga klik like dan beri komentar positif.